Ada apa saja di dalam BBO? BBO Events, cocok untuk kamu yang gak mau ketinggalan tentang event terbaru. BBO Jobs, cocok untuk kamu yang mencari pekerjaan. Kalau kamu yang suka belanja dan cari makan, semuanya ada di toko BBO dan BBO to go. Semua ini bisa kamu bayar menggunakan BBO Pay. Termasuk sajian pulsa, internet, listrik, dan lainnya. Semuanya ada di BBO. Download sekarang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang dan selamat datang di acara Journalism Day 2021. Untuk yang belum on kameranya, boleh banget ya di on dulu kameranya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu Journalism Day itu apa sih? Journalism Day ini merupakan event tahunan dari Media Club. yang mana Media Club ini merupakan salah satu klub dari komunikasi Universitas Bakri. Iban ini diadakan setiap tahunnya oleh Media Club. Nah, kebetulan nih tahun ini, Journalism Day 2021 mengangkat tema Jurnalisme Bincana, bukan eksploitasi kabar bincana. Terima kasih kepada Media Partner, yaitu Ed Brain Club, Universitas Bakri, Pro Club, Universitas Bakri, Ufon Radio, Iben Jakarta, Infopensi, Eventory, Sindonews.com, dan Okezone.com. Oke, langsung saja kali ya, kita ke rangkaian acara yang pertama, yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana Journalism Day 2021, yaitu Salsabila Fitri Ayu. Silahkan Salsabila. Baik, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, semuanya, terima kasih kepada Maritanda, yang sudah menonton, terima kasih juga kepada dosen Universitas Bakri, dan tentunya terima kasih juga kepada Media Zoom dan di Youtube Universitas Bakri. Makin disini saya ingin melakukannya juga teman-teman yang sudah mengganti melancarkan acara ini. Terima kasih untuk support dan kerja perasnya selanjutnya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lantar, dapat menghibur kalian, serta dapat menambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman. Mungkin itu cukup sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Salsabila atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya itu ada sambutan dari Presiden Mekleb, yaitu Anastasia Febriana. Silakan Kak Anas. Oke, terima kasih Salma. Selamat siang. Kita selalu saat lalu. Perkenalkan saya Anas Presiden Mekleb 2021. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ilmu Komunikasi Universitas Meklebri yang telah mendukung acara Journalism Day ini. Terima kasih kepada dosen yang telah mendukung acara ini, lalu kepada seluruh penelitian serta partisipan yang telah menolongkan waktunya untuk hadir. Semoga kalian dapatkan kewawasan dari acara Journalism Day 2021 ini. tonton dan ikuti acaranya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anas atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya itu ada sambutan dari pembina Mekleb, yaitu Miss Ari Kurnia. Silakan Miss Ari. Thank you Salma. Halo teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tadi, suara dari teman-teman yang lain yang memberikan sambutan bergema, apakah suara saya masih bergema juga? Enggak, sekarang sudah tidak ada bergema. Alhamdulillah. Teman-teman yang di lapangan berarti langsung gercep nih. Sudah tahu ada teknis yang harus diperbaiki dan keren banget kalian. Pertama-tama selamat untuk Meklub Angkatan 2018 yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk merealisasikan program acara tahunan yang keren selalu setiap tahunnya yang dimiliki oleh Meklub adalah Journalism Day yang setiap tahunnya selalu memberikan dampak positif terhadap isu-isu tentang jurnalisme yang ada di Indonesia. Kalian juga memberikan kontribusi yang baik untuk ilmu komunikasi dalam menyajikan update tentang bagaimana perkembangan media masa saat ini. Dan saya sangat apresiasi juga kepada tim Ketua Panitia untuk Sabil dan teman-teman yang kita terus kejar-kejaran di mana caranya supaya program ini terus berjalan meskipun lagi-lagi harus dilaksanakan di era pandemi dan dilakukan secara online untuk kedua kalinya. Melihat kesuksesan juga ini membuat saya sekali lagi meminta kepada Sabil dan teman-teman pokoknya kalian harus lebih keren juga dari yang sebelumnya. Dan ternyata kalian membuktikan peserta yang sangat banyak, acara yang cukup beragam, dan isu yang diangkat juga sangat menginspirasi banyak orang-orang untuk memahami bagaimana berita sebenarnya yang ada di televisi itu bukan berita yang dieksploitasi pesannya. Tapi memang kami membutuhkan pesan yang memang berguna untuk kebutuhan pesan kami, informasi kami, dan juga berdampak bagi audiens. Sekali lagi selamat untuk pelaksanaan acara hari ini. Dan pokoknya dari pertama sampai dengan selesai, acaranya akan dimeriahkan oleh narasumber yang pasti berkompeten di bidangnya, dan juga hiburan yang pastinya akan membuat kalian terhibur dengan bintang tamu yang keren dan kalian pasti suka. Sekali lagi selamat. Kemudian acara ini akan dimeriahkan oleh teman-teman menekap dan juga tim lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Miss Ari atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya nih, ada sambutan dari Ketua Prodi, Maaf, Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, yaitu Ibu Suhar Yanti. Silahkan Ibu Yanti. Terima kasih. Apakah suara saya jelas juga kedengarannya? Jelas Ibu, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selalu saya mulai dengan semoga kita semua selalu menjaga kesehatan dengan baik selama pandemi ini. Ngomong-ngomong soal pandemi, rasanya pas banget. Kalau jurnalisme bencana yang diangkat sebagai topik journalism day kali ini, saya rasa adalah ide yang sangat baik dan sangat tepat. Saya sangat mengapresiasi. Karena kita juga tahu ya, berita terkait bencana seringkali malah membuat kita tambah cemas dan itu berpotensi menurunkan imunitas tubuh. Tadi Miss Ari sudah banyak memberikan speech mengenai apresiasinya terhadap acara ini. Tentunya saya juga mengapresiasi kepada semua tim yang terlibat dalam acara ini. Semoga ini juga akan menjadi estafet turun-temurun setiap angkatan. Journalism day yang makin lama, makin baik, makin baik, dan makin baik. Tentu terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang hari ini hadir untuk mencerahkan kita semua di sini. Kemudian juga kepada tim MEC Club, juga Miss Ari selaku pembina yang sangat sabar dan ngemong gitu sama tim MEC Club, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian sambutan singkat saya. Semoga acara ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Yanti atas sambutannya. Teman-teman, acara jurnalisme 2021 ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari sponsorship-sponsorship. Terima kasih kepada BBO, Cicil.id, dan juga Ines Cosmetics yang telah mendukung acara jurnalisme 2021 ini. Untuk selanjutnya, ada beberapa video-video dari kami untuk sponsorship. Silahkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, berbagai kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Aplikasi smartphone menjadi hal yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari kamu. BBO hadir untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhanmu. Ada apa saja dalam BBO? BBO Events cocok untuk kamu yang gak mau ketinggalan tentang event terbaru. BBO Jobs cocok untuk kamu yang mencari pekerjaan. Kalau kamu yang suka belanja dan cari makan, semuanya ada di toko BBO dan BBO to go. Semua ini bisa kamu bayar menggunakan BBO Pay. Termasuk tagian pulsa, internet, listrik, dan lainnya. Semuanya ada di BBO. Download sekarang. Untuk teman-teman yang masih belum familiar dengan aplikasi BBO ini, aplikasi ini mempunyai fitur yang sangat berguna banget dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari pekerjaan part-time, magang, ataupun pekerjaan full-time, segera daftarkan diri kalian di aplikasi BBO Jobs. Selain mencari pekerjaan, pada fitur BBO Jobs, kalian bisa join sebagai talent sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Mulai dari penyanyi, MC, pemain musik band, fotografer, model, dan lain-lain. Selain ada kabar gembira, selain itu ada kabar gembira untuk kamu yang memiliki bisnis atau usaha mikrokelas menengah. Kamu juga bisa membuka toko di BBO melalui toko BBO. Ayo tambahkan menghasilamu dengan buka toko di toko BBO. Saya jamin fitur-fitur ini bakal berguna banget nih untuk kalian semua. Selamat mencoba ya teman-teman. Aplikasi BBO semua ada di BBO. Nah, buat kalian yang mau tahu berita terupdate saat ini, yuk langsung aja klik www.sindonews.com atau download aja. Aplikasinya sekarang juga di App Store atau Play Store kalian. Sindonews.com bukan berita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati yang mau tahu berita terupdate tentang lifestyle-lifestyle saat ini yuk langsung aja klik www.okezone.com atau download aja aplikasinya sekarang di App Store atau Play Store kalian okezone.com lengkap cepat beritanya untuk selanjutnya ada beberapa prison-prison dari sponsor kita yaitu cicil.id silahkan hanya satu dari empat pelajar di Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jinjang kuliah dan lebih dari 16 juta siswa SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya untuk itu cicil menjadi kokoh sejak tahun 2016 untuk menyelesaikan masalah kebutuhan pendidikan bersama cicil mahasiswa bisa meraih cita-citanya bersama cicil mahasiswa bisa mandiri membiayai kebutuhan pendidikannya bersama cicil mahasiswa bisa belajar dan mengembangkan kemampuannya cicil sebagai platform pembiayaan bertanggung jawab selalu memastikan kepatuan pada peraturan yang berlaku inovasi dan pelayanan dari hati yang membawa cicil menjadi kokoh untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan kompetensi integritas kepedulian inovasi dan kepemimpinan cicil bersama mahasiswa bisa bersama membangun Indonesia Maju oke baik terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memutarkan video cicil dan juga memberikan cicil space nih untuk memperkenalkan diri ke teman-teman yang hadir hari ini sebelumnya aku boleh minta tolong buat berikan akses share screen oke sambil menungguin akses sebelumnya teman-teman perkenalkan aku Aca aku adalah perwakilan dari cicil.co.id cicilan khusus mahasiswa oke aku izin present ya jadi disini aku bakal ngenalin tentang apa itu cicil jadi cicil.co.id adalah sebuah perusahaan financial solution dimana fokus kita adalah untuk membantu kebutuhan mahasiswa karena cicil sendiri pembiayaan khusus mahasiswa nah cicil sudah terdaftar diawasi serta berizin penuh dari untuk bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang kampusnya sudah terakses oleh cicil.co.id nah sebelumnya untuk latar belakang adanya cicil kita ngeliat nih kalau misalnya Indonesia masih tergolong negara yang tertinggal untuk dibandingin 4 negara berkembang lainnya kayak Malaysia Thailand Filipin dan juga Vietnam untuk tingkat siswa-siswi yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi padahal setiap tahunnya ada 16 juta siswa lebih yang lulus dari SMA dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nah itu rata-rata kendalanya adalah masalah biaya padahal sekarang cicil hadir untuk bisa membantu teman-teman mahasiswa bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dimana kita memiliki visi dan misi yaitu to become the one stop financial solution for education karena memang fokus cicil adalah di bidang pendidikan dan untuk membantu pembiayaan pendidikan dan kita memiliki misi untuk mendeliver responsible financing access for student and education institution dimana cicil juga memiliki program untuk student ambasador dimana teman-teman mahasiswa bisa mengempower student professional developmentnya dan juga mendapatkan extra income opportunities jadi selain memberikan pembiayaan cicil juga memberikan program nih untuk teman-teman mahasiswa bisa menambah skill atau pengalaman sebelum lulus supaya mereka bisa lebih siap lagi ketika nanti menghadapi dunia kerja nah disini juga cicil berdiri sejak 2016 jadi kita udah tahun kelima di 2021 ini setiap tahunnya cicil selalu memberikan pengembangan terus juga mengembangkan dari segi produk terus juga kita meluas ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan juga dimana cicil sudah membiaya lebih dari 90 ribu pembiayaan yang tersebar lebih di 200 universitas dan 50 kota lebih dan selama ini cicil dibantu oleh lebih dari 2.500 student ambasador untuk membantu cicil lebih dikenal lagi di wilayah kampusnya teman-teman oke disini juga cicil sudah ada di pulau Jawa Bali Sumatera Kalimantan dan juga Sulawesi jadi buat teman-teman yang punya sodara atau punya kerabat di wilayah-wilayah kecil tersebut bisa banget nih dikasih tau kalau misalnya cicil sudah bisa diakses asal kampusnya sudah terakses oleh cicil.id nah disini juga kita sudah mematuhi regulasi yang berlaku ya ada dari OJK kita sudah diberikan izin penuh dan juga kita sudah terdaftar di AFI Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia jadi cicil udah aman banget buat teman-teman gunakan untuk pembiayaan kuliah kalian terus juga disini cicil ada beberapa penghargaan yang didapat juga ada dari Google Development Launchpad Indonesia Staff Up of the Year juga Visa Everywhere Initiative di 2019 disini juga cicil memiliki beberapa investor terkemuka yaitu East Venture dan juga Fairtech Venture berikut adalah co-founder dari cicil ada Pak Edward Wijanarko dan juga Pak Les Dilim dimana ketika mereka membuat cicil ini mereka berangkat dari keresahan keresahan ketika menjadi mahasiswa ternyata jadi mahasiswa itu kebutuhannya banyak tapi tidak sejalan dengan mungkin pemasukan dari mahasiswa itu sendiri dan tidak semua mahasiswa mendapatkan apa ya fasilitas gitu fasilitas yang sama dari orang tuanya misalnya ada yang dapat kartu kredit tapi ada yang enggak juga dari orang tuanya nah dari situ kita melihat kalau ternyata mahasiswa banyak kebutuhan berarti mereka juga butuh diberikan fasilitasnya maka dari itu ketika mereka lulus dari S2 nya di Singapura di Insight Business School akhirnya mereka balik ke Indonesia lalu membuat bisnis cicil dan berusaha untuk bisa memajukan pendidikan yang ada di Indonesia lewat cicil dan disini juga cicil sudah dibantu oleh Pariki Jermia sebagai CTO dari segi teknologi untuk cicil.co.id nah ini adalah beberapa produk dari cicil.co.id sebelum teman-teman mau pakai barangnya atau mau pakai produk dari cicil teman-teman syarat penggunaan cicil gampang banget cuma KTP dan juga KTM nanti kita akan ada proses verifikasinya dan teman-teman mahasiswa akan punya limit nah nanti limitnya bisa digunakan untuk menggunakan cicilan barang cicilan uang kuliah atau cicil belajar jadi tetap sesuai dengan kebutuhannya teman-teman nah kalau cicil barang itu mungkin teman-teman yang membutuhkan kayak handphone laptop atau barang kebutuhan kuliah lainnya teman-teman bisa menggunakan cicil barang terus kalau misalnya teman-teman pengen bayar STP atau UKT atau pengen bayar adiknya atau saudaranya yang pengen masuk kuliah bisa pakai uang pangkal juga kan pakai cicil uang kuliah terus cicil belajar dimana program cicil belajar ini kita menyediakan beberapa kursus yang memang tersedia untuk teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan skill nah di kursus tersebut teman-teman bisa bayarnya itu dengan sistem cicilan atau pay letter terus kita juga punya yang namanya cicil pulsa dimana buat teman-teman yang punya akun cicil dan mendapatkan limit paling utama teman-teman bisa menggunakan cicil pulsa kalau misalnya teman-teman udah kehabisan nih kuotanya bisa pakai cicil pulsa nah kita juga selain memberikan akses pembiayaan cicil memberikan solusi pembiayaan juga bagi teman-teman mahasiswa yang punya cicilan aktif di cicil.co.id lewat cicil jobs dimana teman-teman mahasiswa bisa membayar cicilannya dengan komisi nah komisinya ini setelah teman-teman mengerjakan pekerjaan yang tersedia di cicil jobs sedang aja pekerjaannya semuanya bisa dikerjakan dari rumah jadi teman-teman bisa langsung cek juga ke cicil jobs selanjutnya kita juga sedang mengembangkan cicil institusi dimana cicil institusi ini kita melakukan pembiayaan atau financing for education institution on capital expenditures karena cicil benar-benar fokus ke bidang pendidikan jadi kita bisa membantu sekolah universitas atau bahkan perusahaan yang memang bergerak di bidang pendidikan nah mungkin itu aja perkenalan dari aku tentang cicil buat teman-teman yang penasaran pengen bikin akun cicil atau pengen lihat aplikasinya bisa langsung aja cek di playstore kita baru ada di playstore itu cicil terus kalau misalnya pengen lihat ke websitenya bisa cicil.co.id kita juga ada di instagram cicil.co.id untuk program student ambasadornya juga ada cicil ambasador jadi buat teman-teman yang pengen nyobain segala macem yang disediakan oleh cicil bisa langsung aja cek ke social media kita oke mungkin itu aja perkenalan singkat dari aku untuk cicil.co.id terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu untuk cicil semoga acaranya sukses pada hari ini selamat siang oke terima kasih banyak untuk cicil.id nah untuk selanjutnya ini juga ada present dari sponsorship kita yaitu yaitu maaf yaitu Ines Cosmetics silahkan baik mbak terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada hari ini yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat sukuan hadir dalam webinar hari ini dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada serta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita sebelumnya perkenalkan saya Yela Anissa tim promosi dari Ines Cosmetics sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Cosmetics Ines Cosmetics adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari Kota Malang dan juga Ines Cosmetics telah mengantongi sertifikat halal dari MUI dan Ines Cosmetics aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPM sehingga Ines Cosmetics dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrocinan dan juga Ines Cosmetics terdiri dari skin care body care dan juga make up jadi Ines Cosmetics tidak hanya digunakan untuk wanita saja untuk para lelaki juga bisa karena kita ada skin care dan body care dan kita yang lagi gencarnya sekarang yaitu volume measurable mascara itu adalah mascara alis yang terdiri dari dua warna dengan harga Rp48.000 dan juga kita ada rangkaian dari Agnes Series yang terdiri dari susu pembersih toner pelembak Agnes Treatment sama face powdernya jadi untuk kakak-kakak yang mempunyai masalah pada wajah khususnya kulit bejerawat bisa memakai produk rangkaian Agnes Series dari Ines Cosmetics dan juga apabila kakak-kakak ingin produk Ines Cosmetics yang lainnya bisa mundur aja di aplikasi kita di Playstore di sana ada maines di sana ada katalog beserta harganya dan bisa dibeli melalui Sopi Lazada atau di Blibli atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita terima kasih atas waktunya mohon maaf apabila ada kesalahan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih untuk prisonnya Ines Cosmetics nah tadi kan kita udah dengerin tuh ya beberapa video-video dan juga prison dari sponsorship dan juga media partner kita nah sebelum masuk ke inti dari acara nih kita cooling down dulu kali ya enaknya kita sambut guest star yang pertama kita yaitu Abigail Purba hi guys my name is Abigail Purba I'm a singer and a tiktoker as well I go by the name she is she and I write and produce my own music which you can find on spotify as well as create content too on tiktok and I just want to say happy journalism day of the media club Bakri University and I want to give special thanks to BBO Cicil ID and Ines Cosmetics for sponsoring today's event today I'll be singing Officially Missing You by Tamiya and Better Love by Ardita Pramono so if you want to you can sing along or you can just watch and enjoy so here we are the first song Officially Missing You by Tamiya all I hear is raindrops falling off the rooftop ooh baby tell me why'd you have to go cause this pain and I feel it won't go away but today I'm officially missing you I thought this from this heartache I could escape but I've wanted long enough to know there ain't no way but today I'm officially missing you ooh can't nobody do it like you said every little thing you do hey baby see it stays on my mind and I I'm officially all I do is lay around to hear us full of tears from looking at your face on the wall face on the wall just a week ago you were my baby now I don't even know you at all I don't know you at all well I wish that you would call me right now so that I could get to you somehow but I guess it's safe to say baby safe to say that I that I officially missing you ooh can't nobody do it like you said every little thing you do hey baby say it stays on my mind and I I'm officially well I thought I could just get over you babe but I see there's something I just can't do from the way you would hold me to the sweet things you told me I just gave it away to let go of you can't nobody do it like you said it every little thing you do hey baby say it stays on my mind and I I'm officially it's official missing you all I hear is rain drives and I'm officially missing you there is bitter in every day but then I feel it that you would be the only one sometimes sometimes it doesn't have to be so sure the sweetest love can be so hard to find we'll be better in every way but then I would go to be in outer space sometimes the bitter of love can be so good it's like a coffee with a rainbow's mood sometimes sometimes you feel off but sometimes you feel it right is it to be or it is not to be to fall in love again to be the one for me sometimes you fall but there'll be time we'll be together we'll be mad in every way then I'll remember the story went last September sometimes they're calling things would be so good it's like perfect cake that my grandma's made sometimes you feel but sometimes you feel it right is it to be or it is not to be to fall in love again to be the one for me sometimes you fall but there'll be time we'll be together we'll be better in every way but then I would go to be in outer space sometimes the bit of love can be so good it's like a coffee with a rainbow it's like a coffee with a rainbow it's like a coffee with a rainbow smooth it's like a coffee with a rainbow smooth good Nah untuk rangkaian acara selanjutnya nih, itu acara inti kita yaitu sesi talk show yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Ines. Halo Kak Ines, udah denger suaraku? Halo Salma, udah aku bisa denger suaranya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, kamu gimana Salma? Alhamdulillah baik juga sehat. Oke Kak Ines, langsung aja deh, kita gak usah lama-lama ya, langsung aja masuk ke sesi talk show-nya. Silahkan Kak Ines. Oke, terima kasih Salma. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di Journalism Day 2021. Hari ini saya Ines Alamila Suseno akan menjadi moderator untuk talk show dengan tema jurnalisme bencana bukan eksploitasi kabar bencana. Di siang hari ini sudah ada dua narasumber yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Aku akan menyapa dulu yang pertama ada Mas Ahmad Arief selaku jurnalis sains dan bencana kompas. juga penulis buku jurnalisme bencana, bencana jurnalisme. Halo selamat siang Mas Ahmad. Halo selamat siang. Baik. Oke, sudah terdengar jelas suaranya Mas Ahmad? Iya, baik, terima kasih. Suara saya terdengar. Terdengar Mas, Alhamdulillah. Mohon maaf, saya pakai masker karena sedang di luar. Oke, tidak masalah Mas. Sudah siap ya Mas untuk berbagi insight, berbagi informasi pada siang hari ini? Semuanya sudah hadir nih. Oke, baik, selanjutnya narasumber yang kedua adalah Mbak Kencana Aris Tiani, MSI, selaku mantan jurnalis, juga Akademisi Ilmu Komunikasi. Halo, selamat siang Mbak Kencana. Halo, selamat siang Ines dan teman-teman mahasiswa. Halo Mbak. Sudah siap ya Mbak? Nanti juga kita akan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol nih siang hari ini. Iya, siap. Insya Allah siap. Oke, langsung kita mulai aja. Kita masuk nih sesi talk show-nya di pertanyaan yang pertama. Aku mau langsung tembak aja sama pertanyaan pokoknya. Karena kebetulan kan mungkin di sini juga yang banyak hadir, seperti juga teman-teman mahasiswa, juga yang mungkin mengambil jurusan atau peminatan jurnalistik gitu. Jadi permasalahan dalam dunia jurnalistik, khususnya jurnalisme bencana ini nggak boleh terlewatkan gitu. Mungkin emang agaknya kurang sering dibahas gitu. Mungkin karena bencana besar atau bencana yang sering jadi sorotan juga mungkin jarang diinformasikan begitu. Atau kalaupun ada bencana nggak langsung banyak atau jadi viral gitu. Jadi mungkin agak sedikit terlewat nih beberapa ilmu mengenai jurnalisme bencana ini sendiri gitu. Sebenarnya jurnalisme bencana dan eksploitasi kabar bencana itu apa sih Mas Mbak? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ahmad Arief dulu. Halo Mas, bisa dengar suara saya Mas? Halo, halo. Gimana tadi? Tadi terakhir putus tadi. Oke. Menurut Mas Ahmad sendiri, jurnalisme bencana dan eksploitasi kabar bencana itu apa sih Mas? Iya, jadi jurnalisme bencana itu sebenarnya sering disalahpahami ya. Jadi bencana itu seringkali dipahami hanya sebagai kejadian, sebagai event ya. Jadi seolah-olah seperti gunung meletus, merapi, atau gempa bumi, tsunami saat kejadian saja gitu. Padahal sebenarnya bencana itu termasuk sebenarnya sekarang ini ya, krisis kesehatan ini juga bagian dari bencana gitu ya. Jadi yang jelas bahwa bencana itu adalah kejadian, tetapi dia merupakan sebenarnya satu rangkaian kejadian. Yang itu kedampak pada orang sebenarnya. Jadi misalnya gini, kalau gunung api meletus di seluruh permukiman, yang kemudian berdampak pada orang, ada korban jiwanya, ada kerugian dikasih pada antroposensi, ada dampak terhadap orang gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dikurangi sebenarnya resikonya. Dampak itu tergantung pada kemudian kita sendiri gitu. Kalau kita, makanya kemudian saya bilang bahwa bencana itu sebenarnya bukan hanya satu kejadian, bukan kejadian tunggal, tapi dia selalu diikuti namanya istilahnya prabencananya itu seperti apa sih. Jadi prabencana itu adalah momen kita untuk melakukan mitigasi. Mitigasi itu atau pengurangan tes cipu bencana. Jadi besar kecilnya dampak, atau besar kecilnya implikasi dari satu kejadian tadi itu, itu tergantung pada respon kita gitu. Jadi misalnya gini, gempa yang sama, misalnya gempa kekuatan berapa nih, tujuh skala return misalnya di Indonesia, itu bisa jadi korbannya bisa ratusan orang. Tetapi di Jepang misalnya, korbannya misalnya hanya satu atau dua orang. Jadi ancamannya bisa sama, tetapi dampaknya bisa berbeda-beda. Yang itu kemudian tergantung pada kita mengantisipasinya. Nah, sayangnya media masa di Indonesia seringkali itu hanya melihat bencana itu sebagai kejadian saja. Jadi begitu kemudian gempa terjadi, gunung api meletus, itu kemudian baru kemudian diberitakan dengan pendekatan yang cenderung bad news is good news. Jadi semakin banyak korbannya, semakin di eksploitasi, diberitakan besar-besaran, korban disoroh, di zoom in ketika menangis, dan seterusnya. Nah, di situ kemudian terjadi eksploitasi. Padahal seperti yang saya bilang tadi, bencana itu satu serangkaian siklus gitu. Jadi ada proses peranya dan seterusnya peran media yang ada di fase pra bencana tadi untuk melakukan edukasi dan mendorong mitigasi agar dampak korban itu dikurangi itu masih jarang sekali jadi perhatian di media. Jadi media cenderung hanya memberitakan bencana sebagai satu kejadian dengan tadi pendekatan yang memang rata-rata eksploitatif. Jadi semakin besar dampaknya, semakin banyak korbannya, itu kemudian rame-rame diberitakan. Dan fungsi edukasi, pengurangan resiko bencana itu jarang sekali diberitakan. Itu sih kalau menurut saya. Baik, berarti memang mungkin kalau yang kata-kata bencana di sini mungkin memang sering disoroti sebagai, ya itu tadi, seperti event gitu ya mas ya, seperti satu kejadian besar yang akhirnya disoroti sama media masa gitu. Padahal sebenarnya bencana di sini juga termasuk ada mitigasinya tadi gitu. Setelah bencana ini, apa yang akan diberitakan mungkin atau bagaimana cara supaya masyarakat ini juga teredukasi gitu mengenai, jangan sampai jika bencana berikutnya ada lagi, terulang lagi gitu, jumlah korbannya justru makin banyak gitu. Sebisa mungkin untuk dikurangi begitu ya mas ya. Ya. Baik, kalau menurut Mbak Kencana sendiri, bencana tadi kan sudah dikatakan sama Mas Ahmad itu kan kalau bukan cuma event aja nih, bukan cuma suatu kejadian besar gitu. Kalau menurut Mbak Kencana sendiri bagaimana? Ya, kurang lebih sama ya apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jadi, sejauh yang saya alami ketika saya meliput di lapangan dan kemudian karena saya sekarang posisinya sudah di kampus gitu ya, jadi harus dielaborasi juga dengan sejumlah referensi teori-teori dan konsepnya. Jadi, memang betul jurnalisme bencana itu bagaimana kita kemudian meliput gitu ya, mengumpulkan informasi yang untuk kemudian kita sampaikan menjadi berita gitu ya. Dan itu terkait dengan peristiwa gitu ya, peristiwa yang bencana yang dialami oleh warga, oleh halayak gitu, baik oleh disebabkan karena adanya bencana alam maupun bencana karena manusia. Dan memang dalam pemberitaannya itu tidak hanya ketika terjadi bencana saja, tapi apa yang bisa kita beritakan juga setelah beberapa saat bencana tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan oleh warga, kemudian apakah ada kemungkinan terjadi lagi bencana tersebut, atau misalnya nih kalau dalam konteks gempa bundi, apakah akan ada potensi gempa susulan, nah hal-hal seperti itu juga tidak boleh luput gitu ya. Dan kemudian di pas berikutnya itu misalnya ketika recovery gitu ya, apa yang harus warga atau halayak tahu gitu ya, terutama untuk yang korbannya gitu, apakah mereka bisa misalnya pemberitahannya bisa mendapatkan tempat tinggal yang baru gitu ya, atau mungkin apakah mereka dapat kembali bekerja seperti sebelum bencana terjadi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya, betul seperti yang Mas Arief sampaikan tadi, tidak hanya ketika bencana itu terjadi, tapi bagaimana sesaat setelah kejadian gitu ya, kemudian apa yang bisa dilakukan ketika masa recovery gitu ya, termasuk ketika sebelum bencana itu terjadi, kayak gempa bumi nih, gempa bumi kan sudah sering terjadi di Indonesia gitu, nah kemudian apa yang bisa dilakukan, edukasi apa yang bisa disampaikan oleh media masa untuk memberitahukan halayak gitu ya, kalau ada gempa bumi, apa yang bisa dilakukan, kurang lebih kayak gitu, menurut saya. Berarti memang berita bencana ini gitu, nggak cuma saat bencananya terjadi, tapi juga sebelum saat bencana itu terjadi, dan setelahnya, setelah bencana itu terjadi gitu. Itulah tadi kenapa jurnalisme bencana ini nggak cuma berbicara mengenai bencana yang terjadi saja gitu, tapi juga sebelum bencana terjadi, itu tadi proses setelah prabencana juga, gimana, apa namanya, ketika setelah bencana terjadi itu, apa yang harus dilakukan sama masyarakat gitu kan, untuk bisa, kalaupun kejadian itu terulang lagi gitu, itu bisa sedikit, hanya sedikit memberikan dampak kepada masyarakat juga gitu, lantas sebenarnya, berarti di sini ada perbedaan antara jurnalisme bencana dengan kabar-kabar bencana ini yang dieksploitasi gitu kan, karena, apa namanya, dari jurnalisme bencana sedih aja, tadi kita udah lihat pengertiannya seperti apa dari dua narasumber gitu, lalu juga dari eksploitasi kabar bencananya. Sebenarnya, apa yang paling sering kabar bencana apa yang paling sering dieksploitasi gitu, Mas Ahmad? Ya, jadi mungkin sedikit saya stressing kembali ya, bahwa, dan ini juga mengacu pada definisinya UNDRR juga ya, bahwa media itu bisa berperan dalam tiga fase bencana, yaitu pra-bencana atau sebelum bencana, saat bencana, dan kemudian sesudah bencana. Dan dalam prinsip ketiganya itu sebenarnya, baik sebelum, sesudah, dan seterusnya, sebenarnya peran yang penting yang paling diharapkan dari media itu adalah berperan dalam mengurangi resiko, atau benar-benar mengurangi resiko bencana ya, jadi dampak dari bencana itu bisa diminimalkan dengan pemberitanya yang benar. Jadi kalau sebelum bencana, adalah lebih banyak melakukan edukasi, mengenalkan kepada masyarakat mengenai ancaman yang ada di sekitar dia, lalu mendorong penguatan peringatan dini, misalnya, sehingga masyarakat itu kemudian bersiap menjadi lebih kuat ya, sehingga ketika, walaupun terjadi gempa, misalnya, baik pada diriangnya, diabaikan dalam jurnalisme, jadi jurnalisme kemudian seringkali tadi hanya menganggap tadi bad news is good news. Jadi perspektif bad news is good news inilah yang kemudian sering membuat kesedihan, kematian, malapetaka, termasuk juga kematian, itu seolah-olah menjadi kabar baik ya, kabar yang dieksploitasi, misalnya semakin banyak korbannya, kemudian semakin besar beritanya, dan sebaliknya semakin kecil, semakin jarang. Padahal kadang-kadang yang kecil kejadiannya, dampaknya, misalnya, itu justru bisa menjadi pelajaran yang sangat penting untuk listen-learn bagi ke depannya, misalnya. Sebenarnya tidak salah juga ya, memberitakan misalnya bencana sebagai satu kejadian, tetapi, tadi, jangan melupakan bahwa bencana itu satu rangkaian, sebelumnya juga diberitakan dengan perspektif yang lebih benar. Karena tujuan akhir dari saya masih lebih baik ya, dibandingkan misalnya, saya ingat ketika tsunami Aceh 2004, saya kebetulan ada di Aceh, belum bantu sudah tsunami ya, dan kemudian tinggal di Aceh, proses pembangunan kembali Aceh pasca bencana. Waktu tsunami Aceh itu, hampir tiap hari media masa itu menampilkan mengenai korban bencana, apa itu, mayat-mayat, orang yang menangis, dan seterusnya. Nah, dan itu seringkali masih terjadi dalam beberapa bencana kita kebelakangan, walaupun mungkin sekarang sudah tidak separah dulu, tetapi yang terakhir misalnya jatuhnya pesawat air Asia, waktu itu di laut, yang kemudian ada satu televisi yang menayangkan gambar mayat yang sedang dievakuasi. Nah, itu kan prinsip-prinsip tadi eksploitasi kesedihan, dan seterusnya. Padahal seharusnya itu misalnya bisa melukai keluarga korban, dan seterusnya. saya kalau membandingkan misalnya dengan dengan di tidak akan ada tampil gambar mayat korban. Bahkan orang menangis ya, yang kemudian disorot di Zoom di media saat perjalanan itu sangat jarang sekali. Karena itu bagi mereka adalah menampilkan. Itu biasanya justru mendorong bagaimana masyarakat untuk bisa pulih dengan lebih cepat, bagaimana memberikan, ya pasti menyampaikan skala kerusakan dan yang lain-lain itu penting, tetapi juga, tapi jangan terlalu over-exploited, bahwa seolah-olah bad news is good news. Tapi bahwa jurnalis itu juga punya responsibility untuk mempercepat pemulihan keluarga dan memberikan harapan dan itu beberapa prinsip. Terima kasih. Baik, terima kasih mas. Berarti memang tadi ya, benar ada tiga fase yang harus apa namanya, jurnalis juga lihat gitu, bahwa gak cuma pas lagi kejadian, nangis-nangis, terus apa namanya, ada banyak mungkin keluarga korban yang menangisi kerabatnya, keluarganya, sanak saudaranya yang meninggal dunia pada kejadian itu. Begitu kan. Itu yang sangat sering sekali dieksploitasi kabar bencana. yang jadi sorotan cuma ya itu tadi, kesedihan-kesedihan yang ditampilkan juga ke masyarakat. Padahal, ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana mitigasi bencana tadi, bagaimana setelah bencana terjadi, masyarakat harus berbuat seperti apa, masyarakat harus seperti apa supaya di kejadian berikutnya tidak ada dampak yang begitu serius. Lalu, saya kembali lagi ke Mbak Kencana ini. Sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi kabar bencana itu, kalau untuk korban, media massa juga yang memberikan informasi serta masyarakat itu seperti apa, Mbak? Kalau kita lihat dari sisi halayak, tentu saja eksploitasi kabar bencana itu akan memberikan dampak yang terutama dampak psikologis yang kalau saya bilang bisa dikatakan negatif misalnya kita sebagai halayak itu bisa merasa cemas, takut, dan mungkin bisa jadi juga semakin terpuruk, semakin keadaan kita semakin tidak baik karena kita terus-terusan diterpa informasi yang nuansanya negatif seperti itu. Jadi ada beberapa penelitian yang saya baca terpaan berita bencana termasuk saat pandemi seperti ini ternyata itu bisa menimbulkan anxiety bisa menimbulkan kecemasan di warga yang mengkonsumsi informasi dari media masa kenapa? Karena media masa begitu gencar memberikan informasi misalnya ternyata angka COVID-19 ini tinggi sekali kemudian memberber halayak dengan informasi rumah sakit penuh kemudian pasien COVID-19 terdampak harus dikatakan seperti itu jadi bila terus-terusan hal-hal seperti itu diberitakan terus-terusan dieksploitasi dengan visual-visual yang bisa dikatakan menyedihkan air mata dan lain sebagainya itu akan menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi halayak yang menonton dan itu sudah banyak penelitian yang seperti itu terutama di masa pandemi seperti ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh media masa karena saya berangkat pengalaman saya dari televisi saya lebih banyak berkecimpung di televisi ketika saya menjadi jurnalis jadi sebetulnya kita menampilkan visual yang sangat kuat itu tidak apa-apa asalkan kita tahu batas jangan sampai eksploitasinya itu kita jangan sampai mengeksploitasi apalagi yang berlebihan seperti itu karena karakteristik televisi itu memang adanya di kekuatan gambar dan itu kita tidak bisa tidak bisa pungkiri kalau televisi tidak punya gambar tidak punya visual ya namanya bukan berita televisi jadi memang ketika saya juga dulu waktu masih di televisi itu pasti akan selalu ditanya kita punya berita apa gambarnya apapun ketika saya menjadi produser di redaksi dengan Miss Ari jadi ketika kita budgeting itu pasti akan ditanya yang saat rapat itu pasti akan mengusulkan ada usulan berita A dari country ada berita B dari country kemudian kita tanya visualnya apa kalau visualnya tidak kuat kalau visualnya tidak mumpuni tidak bagus untuk ditayangkan kita tidak akan tayangkan itu misalnya contoh aja ada kebakaran kemudian ada nggak gambar kebakarannya seperti itu kalau tidak ada gambar apinya tidak ada gambar kebakarannya itu kita akan pertimbangkan lagi apakah informasi tersebut akan ditampilkan atau bagaimana karena yang namanya kebakaran itu ada apinya memang seperti itu kerjanya televisi tapi balik lagi kita pun tidak bisa dengan demikian bisa blast begitu saja tidak ada batasan tidak ada aturan-aturan tertentu kita tetap berpegang kepada aturan yang sudah ada misalnya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dan disitu sudah jelas sekali bahwa ada aturan-aturan tertentu misalnya dalam pasal yang mengatur tentang pelibutan bencana kita boleh menampilkan gambar tapi yang seperti apa kemudian harus di blur di blurnya pun harus harus betul-betul ya benar-benar di blur yang tapi tidak sampai apa namanya tidak kemudian seperti yang kasus pernah saya baca ternyata blurnya itu teknik blurnya kurang kurang baik sehingga masih terlihat bahwa itu adalah mayat yang mengapung korban dari pesawat yang jatuh tadi seperti itu nah kemudian kenapa kok bisa sampai pasti ada pertanyaan sudah ada aturannya kenapa kok masih sampai terjadi hal-hal seperti itu sampai harus ada teguran dan kritik segala macam untuk berita televisi ini nah itu sebetulnya kalau kita melihat P3SPS ini itu sebetulnya sudah diatur semua sudah cukup komprehensif meskipun sekarang sedang dalam tahap kalau tidak salah mau ada revisi lagi nah tinggal balik lagi gimana wartawan di media penyiarannya ini untuk memahami dengan baik P3SPS itu jadi kami dulu ketika masih di saya sih ya ketika masih di TV itu kami ada yang namanya harus memahami dengan baik P3SPS ini bahkan KPI sendiri itu menyediakan atau memfasilitasi wartawan dari media televisi gitu ya untuk sekolah yang namanya sekolah P3SPS nah kita disitu tuh benar-benar dikasih pemahaman yang baik juga mengenai bagaimana kita menampilkan visual bagaimana kita misalnya misalnya kalau lagi ada kerusuhan ya ada kerusuhan di demo misalnya itu orang lempar-lemparan tuh boleh gak ditampilin gitu ya sejauh mana kerusakan itu boleh ditampilin itu ketika saya di TV itu kita kita terapkan gitu terutama ya karena saya bergeraknya dengan tim-tim saya gitu ya jadi itu ada ada sensor internalnya dari kita hal seperti itu jadi sekali lagi ya kalau bencana kemudian terus-terusan dieksploitasi tentunya akan berdampak tidak baik ya secara psikologis kepada halayak yang diterpa informasi tersebut seperti itu jadi ya banyak menimbulkan kecemasan atau ketakutan kekhawatiran dan nanti dampak berikutnya adalah halayak itu sendiri akan menghindari informasi tersebut padahal sebetulnya dia butuh informasi yang yang sedang mengenai peristiwa yang sedang terjadi ini misalnya dalam konteks pandemi ini bagaimana dia harus memakai masker misalnya gitu ya atau harus menjaga jaraknya itu bagaimana tapi kalau misalnya kemudian dia cemas karena akibat terpaan berita yang nuansanya negatif terus itu bagaimana dia bisa teredukasi seperti itu itu sih menurut saya baik itu tadi kan kalau dari sisi penyiaran berita di televisi yang harus ada ya kalau memang kebakaran harus dilihat ada nggak kebakaran itu ada apinya nggak gitu kan lalu apa namanya supaya mungkin supaya orang juga percaya ada begitu kali ya Mbak supaya oh benar memang kebakar itu terjadi seperti itu mungkin Mbak sebetulnya begini maksudnya bukan percaya atau tidak percaya kalaupun kita tampilkan visual pas kebakarannya misalnya tinggal tinggal puing-puingnya gitu ya atau yang bangunan yang sudah tinggal barah-barahnya gitu sebetulnya itu bisa saja gitu ya namun dari dari sisi kekuatan visual itu sudah jelas jauh berkurang gitu karena gini prinsip dari berita televisi itu adalah gambar yang dilengkapi dengan narasi gitu ya jadi dari visual itu sendiri harus sudah bercerita ini kejadian apa gitu nah narasi tidak perlu berpanjang lebar hanya melengkapi yang tidak bisa diceritakan oleh visual misalnya gitu ya apakah visual kebakaran ini bisa bercerita tanggal kejadiannya atau hari kejadiannya atau waktu kejadiannya gitu kan kan tidak bisa maka itu dilengkapi dengan narasi gitu nah tapi kalau misalnya kejadian kebakarannya di sebuah institut sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa kita kebetulan di lokasi itu ada logonya misalnya dan orang tahu bahwa logo itu adalah perusahaan A gitu ya misalnya nah itu bisa kita tunjukkan di situ jadi visual visual inilah yang sangat bisa dikatakan sangat di diandalkan untuk berita televisi seperti itu jadi memang karakteristik berita televisi adalah kekuatan visual yang dilengkapi dengan narasi dan karena kami terbatas durasi gitu ya kalau untuk berita-berita straight news itu kan paling 1 menit 20 detik 20 detik itu adalah sound bite gitu kan atau kutipan wawancara narasuber gitu jadi dalam durasi 1 menit ini kita harus bisa memberikan 5W1H gitu tapi kita tidak bisa berpanjang-panjang di narasi gitu tampilkan visualnya apa dan kita harus ada sinkronisasi antara visual dengan narasi gitu seperti itu jadi contoh lain nih misalnya kita mau bicara soal kenaikan harga BBM gitu kita gak punya antrian misalnya kita karena harga BBM naik terjadilah antrian kita mau bicara antrian angle berita kita antrian tapi kita gak punya visual antrian maka itu gak kuat visualnya jadi kita harus mengubah angle beritanya gitu sementara yang menarik adalah antrian itu sendiri karena BBM misalnya seperti itu oke itu tadi dari segi penyiaran televisi kalau misalkan dari segi penyiaran berita dari mungkin sekarang kan juga jamannya media online kalau dari Mas Ahmad sendiri gimana kalau untuk visualisasi begitu di berita online mungkin Kompas kan juga punya kanal online ini Mas ada kanal berita online itu gimana kalau di kanal online itu bagaimana foto atau foto ini kan yang jadi seperti di televisi kita punya video yang menguatkan narasi begitu juga dengan foto yang digunakan di berita online seperti apa foto yang bisa digunakan di berita online itu apakah boleh ada mayat-mayatnya atau seperti apa mungkin Mas jadi pada prinsipnya hampir sama ya jadi ada namanya kode etik kode etik dalam jurnalistik itu kan juga mengikat pada baik jurnalis cetak online atau apapun salah satunya sebenarnya kode etiknya jelas tidak boleh menampilkan berita yang kira-kira salah satunya adalah menimbulkan trauma misalnya kepada publik dan yang lain berdasarkan etik dan seterusnya jadi kalau saya pribadi persoalan misalnya kayak nampilin mayat dan seterusnya itu sebenarnya sudah clear bahwa apa sih relevansinya menambilkan semingguan banyak mayat korban media di luar dan di Indonesia apalagi sekarang adalah era jurnalisme data misalnya jurnalisme data itu artinya bagaimana media itu kreatif untuk menampilkan data melalui visual-visual yang menarik tanpa harus menimbulkan jampak buruk atau cara umat pada pembacanya tetapi lebih kepada pengetahuan empati terbangun pengetahuan rasional terbangun salah satunya dengan visualisasi berupa infografi jadi kalau misalnya butuh untuk menampilkan skala kerusakan bisa didukung selalu berpikir ketika kita tidak menampilkan itu juga bisa menimbulkan harm kepada pembaca misalnya tulisan yang sangat sadis misalnya dan seterusnya itu juga bisa tidak hanya foto tidak hanya video pada prinsipnya orang jurnalis harus selalu bertanggung jawab tadi seperti yang saya bilang do no harm pada kita sendiri maupun kepada orang lain jadi apalagi kalau kemudian kita dan jangan lupa beberapa dampak yang serius dari eksploitasi kesedihan eksploitasi kurban itu juga bisa menimbulkan banalism sebenarnya atau fatig jadi rasa jenuh terhadap atau bebal terhadap dampak buruk misalnya termasuk terhadap kematian-kematian yang ditampilin secara vulgar sehari-hari dan seterusnya itu juga bisa menimbulkan orang akhirnya merasa bahwa itu tidak lagi mengkhawatirkan tidak lagi menakutkan untuk kemudian dimitigasi dan seterusnya nah cuma tantangannya dengan situasi sekarang terutama online ini kan ada kecenderungan memang trend saat ini dan ini mungkin sebelumnya sudah terjadi di televisi ketika kemudian rating itu menjadi segalanya kalau di online sebenarnya adalah klik-klik jadi ketenderungan untuk menampilkan berita itu seolah-olah ditentukan oleh seberapa banyak klik yang kemudian dilakukan sehingga itu misalnya dengan menampilkan judul-judul yang sensasional atau gambar berita-berita yang vulgar termasuk foto-foto yang vulgar dan seterusnya nah disini kemudian ujian bagi seorang jurnalis dan media saya bilang jurnalis dan media bukan hanya jurnalisnya saja yang bertanggung jawab karena proses jurnalisme itu kan tidak hanya dilakukan oleh jurnalisnya tetapi disitu ada redaksi ada juga kebijakan redaksionalnya ada organisasi medianya yang harus bertanggung jawab bagaimana dan jurnalis itu kan misalnya dia tidak bisa begitu saja menerbitkan tanpa ada misalnya editorialnya bagaimana organisasi medianya dan bagaimana sehingga kalau saya selalu bilang kalau kita mau memperbaiki kualitas jurnalis kita kita tidak bisa lepas dari apa itu tadi kepentingan ekonomi politik medianya bahkan itu juga harus dilihat jadi ini cukup komplek tetapi salah satunya yang menurut saya jadi tantangan yang harus kita pikir baik adalah nah ini hampir-hampir tidak ada yang memberitakan bencana ya terutama tsunami dengan perspektif mitigasi jadi kita sebelum tsunami 2004 itu tidak ada berita tentang warning mengenai kerentanan tsunami atau kepala bumi di atas bahkan tsunami itu hampir-hampir tidak dipahami ya oleh kita gitu termasuk masyarakat di atas saat itu nah tahun 2011 ya saya waktu itu kebetulan yang menginisiasi di Pompas namanya ekspedisi cincin api sebenarnya peliputan dana ekspedisi atau peliputan dalam proses jangka panjang satu tahun kita mengenalkan mas Ahmad mohon maaf suaranya putus-putus mas Ahmad menarik bahwa mohon maaf mungkin saya matiin video kali ya biar halo 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 iya mas sudah mungkin videonya saya matiin ya mungkin sinyal ya jadi apa yang kami lakukan tahun 2011 itu misalnya bahwa ternyata liputan yang mendalam kami bilang jurnalisme berkedalaman dengan perspektif memberitakan bencana dengan mitigasi dengan mengenalkan kerentanan Indonesia dan bukan hanya mengenalkan kerentanan tapi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di daerah yang memiliki kerentanan bencana tadi itu ternyata lumayan tinggi sambutannya dari publik jadi bahwa ternyata klip baik yang selama ini seolah-olah jadi panglima bagi jurnalisme itu sebenarnya bisa 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 tapi kalau kita mau menampilkan jurnalisme yang berkualitas dalam arti yang cukup mas maaf mas masih putus-putus ini oke mungkin seperti ini tadi yang apa yang coba mas Ahmad coba sampaikan ya begitu bahwa memang di awal apa namanya kalau penulisan kabar bencana di media online memang sifatnya kompleks dan juga sekarang kan juga media online sudah bisa diakses di mana-mana dengan kecepatan yang beragam juga sudah bisa dikatakan secepat itulah berita saat ini bisa menyebar ke masyarakat dan tadi juga disebutkan sama mas Ahmad jika dulu saat tsunami Aceh terjadi sebelum tsunami Aceh terjadi itu belum ada yang namanya edukasi-edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara menyelamatkan diri mungkin saat terjadinya bencana lalu seperti ketika ingin tsunami ini ada gejala apa saja mungkin masyarakat belum teredukasi mengenai hal tersebut tapi setelah terjadinya bencana lalu media masa juga memberikan banyak edukasi banyak mitigasi bencana akhirnya masyarakat juga sekarang sudah mulai mengetahui apa yang harus dilakukan jika kemungkinan tsunami terjadi lagi seperti itu mungkin Mbak Kencana sebenarnya kan ada tantangan tersendiri juga kalau di lapangan sama ketika mengajar di kelas sebenarnya tantangan atau hambatan apa sih yang didapatkan ketika melakukan peliputan bencana tadi Mbak tantangan kalau dari tantangan sebetulnya setiap setiap jurnalis pasti akan berbeda-beda menghadapi mengalami tantangannya bergantung juga bergantung juga apa bentuk bencana yang akan dia liput seperti itu karena mungkin semakin besar skala bencananya akan semakin tentu akan semakin besar tantangannya namun yang pernah saya alami ketika saya disclaimer dulu jadi saya bukan jurnalis spesialis bencana tapi saya pernah ditugaskan untuk meliput bencana pada waktu itu yang menurut saya besar misalnya gempa erupsi merapi dulu erupsi merapi pada tahun 2006 kemudian setelah erupsi merapi gempa disusul gempa jadi pada saat itu baru selesai saya meliput erupsi merapi terjadi gempa balik lagi ke sana setelah itu ada yang lainnya peristiwa bencana alam banjir tantangannya adalah misalnya bagaimana ketika kita di lokasi kita mau mendapatkan pertama sudah pasti visual tapi lagi-lagi tadi saya sampaikan meskipun karakter berita televisi itu adalah visual yang kuat tapi sejauh mana kita bisa memunculkan visual tersebut di layar kaca kita itu tadi ada aturannya di P3SPS jadi kalau misalnya saya sedang bicara visual bukan berarti apa yang dilakukan adalah terus mengeksploitasi visual bencana tidak tapi kita harus sebagai jurnalis televisi di lapangan kita harus tahu angle berita apa yang akan kita angkat kemudian visual apa yang mendukung itu kadangkala untuk mendapatkan visual itu tidak mudah misalnya karena saya waktu erupsi merapi itu kita ingin mendapatkan visual bagaimana apa namanya lava panasnya itu ya keluar dan itu kita harus mengambil gambar itu dengan sejumlah peralatan seperti itu kemudian harus begadang ya begadang malam-malam karena itu kan emang malam biasanya dan itu membutuhkan kalau saya bilang yang tidak mudah cukup menantang seperti itu kemudian di lain hari kita harus masuk ke daerah yang ini sudah erupsi terus kemudian gempa kita masuk ke daerah gempa yang yang tidak mudah diakses seperti itu terus di bencana lain peristiwa bencana lain misalnya apa namanya banjir saya pernah meliput banjir itu harus untuk live report itu saya harus menunjukkan setinggi apa sih banjir ini dan kita masuk ke dalam itu dengan panduan dari warga sekitar yang sudah tahu daerahnya ini memang cukup aman misalnya itu sebetulnya jalan raya atau jalanan sehingga kalau kita masuk ke situ bisa-bisa dibilang masih aman untuk live report dan tidak membahayakan diri kita karena kan kita sebagai jurnalis yang meliputi daerah bencana juga harus tetap memperhatikan keamanan diri kita ketika meliput kemudian di lain hari ketika saya harus mendapatkan visual ini jadi ada rumah di daerah daerah Bekasi Muara Gemong atau daerah sebelah sana pokoknya saya agak lupa ini sudah terendam sampai di atap kita mau ambil visual bagaimana caranya kita bertanya kepada warga warga setempat warga lokalnya itu untuk akhirnya dikasih solusi dan kita naik apa ya semacam yang drum yang dijadikan satu itu kemudian kita di atas itu dan kita melaporkan kita live on tape dengan harus tetap menjaga keseimbangan tapi visual yang kita dapatkan itu menarik memang kita ingin menunjukkan bahwa di sana memang tingginya sudah mencapai atap rumah nah itu jadi ketika kita bicara banjir di sini tingginya mencapai atap rumah dan itu ada visualnya dan jangan sampai kita ini juga yang selalu ditekankan oleh eksekutif produser saya dulu jangan sampai kita bicara soal banjir terus kita masih tahu informasi ketinggian banjir itu bilangnya setinggi lutut orang dewasa atau setinggi orang dewasa setinggi tinggi orang dewasa sementara orang dewasa itu kan tingginya beda-beda tidak bisa disamaratakan tidak bisa digeneralisasi maka itu saya selalu dibilang jangan malas sebagai reporter untuk minimal deh kalau tidak punya ukuran air meteran air kita bawa kayu saja untuk kita tahu kita mengukur setinggi ini kita bisa mengira-ngira atau kita bisa memberikan informasi tingginya itu berkisar misalnya 50-70 cm seperti itu jadi jangan ada kecenderungan untuk malas kemudian kita menyederhanakan informasi yang harus kita sampaikan kepada publik seperti itu kemudian ada tantangan lainnya juga yang menurut saya ini sepertinya harus menjadi perhatian bagi teman-teman mahasiswa ini kalau misalnya sedang praktek jurnalistik atau mungkin nanti kedepannya selalu lulus mau jadi jurnalis di berbagai media jadi coba tolong jangan sampai ketika kita bertanya kita bertanya kepada korban bencana bencana alam ataupun mungkin bencana yang disebabkan oleh manusia kita bertanya sudah tahu dia sedih kita bertanya bagaimana perasaan Anda oh itu jangan sekali dan ini saya selalu saya selalu diwanti-wanti oleh dulu IP saya dan kemudian saya juga mau wanti-wanti ini kepada mahasiswa saya yang sedang praktek jurnalistik atau kepada adik-adik kelas saya seperti itu yang mau kemudian terjun ke jurnalistik jadi ada cara-cara bagaimana kita approach ke korban bencana untuk kita mendapatkan visual mereka kita untuk mendapatkan wawancara mereka itu ada sebetulnya yang paling penting itu tadi dekati mereka perlakukan mereka dengan dengan respect kita jangan sampai menekan mereka jangan sampai membuat mereka semakin trauma seperti itu kemudian sampaikan bahwa mereka itu akan kita liput akan kita ambil gambarnya seperti itu dan jangan pernah bertanya bagaimana perasaan Anda saat ini bagaimana perasaan Bapak itu jangan jangan pernah kita sudah tahu dia sedang bersedih seperti itu itu mungkin bisa dibilang diharamkan seperti itu untuk bertanya hal-hal itu pertanyaannya terus kita juga harus menghargai apa namanya menghargai dan mengantisipasi emosi respon emosi mereka yang bisa saja tiba-tiba timbul ketika wawancara sedang berlangsung saya punya pengalaman ini jadi pada waktu itu saya sedang mewawancarai seorang ibu yang korban banjir oh habis rumahnya terendam banjir dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi dan intinya dia bersedih sangat bersedih ketika wawancara sedang berlangsung tiba-tiba dia nangis tiba-tiba dia terdiam tiba-tiba dia nangis nah disitulah kita harus memberi ruang kepada narasumber kita jangan justru kalau saya pribadi pada saat itu jangan justru kemudian saya nyuruh kameramen saya shoot, zoom in close up segala macam itu saya tidak langsung kayak gitu tapi kita harus beri ruang kepada mereka untuk menata emosinya lagi gitu ya jadi yang saat itu saya lakukan adalah saya bertanya ibu ibu mau melanjutkan wawancaranya ini atau bagaimana saya bilang gitu akhirnya dia diam yang sejenak dia mengatur dia mengatur emosinya tarik nafas dan lain sebagainya begitu dia tenang dia bilang sama saya gak apa-apa mbak lanjutkan saja terus saya tanya bu yang tadi ibu nangis itu sudah sudah sempat terekam oleh kamera kameramen saya apakah bisa saya tampilkan itu dan dia memberi izin ya gak apa-apa artinya saya secara pribadi gitu ya bisa katakanlah mengklaim bahwa ini sudah bukan sekedar ekskualitasi lagi tapi saya sudah meminta izin kepada si ibu ini yang menjadi narasumber saya dan itu kan memang ada juga diatur di P3SPS gitu bahwa kita kasih tahu ini untuk apa keperluannya kemudian jangan sampai dia menjadi semakin trauma semakin sedih dan lain sebagainya kira-kira itu sih mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan saya bagikan ya saya untuk teman-teman mahasiswa terkait bagaimana pengalaman saya ketika meliput dulu yang kemudian saya elaborasikan dengan konsep dan teori yang ada terkait jurnalisme bencana ini baik terima kasih Mbak Kencana memang ini sering ini hal sepele yang sering sekali terjadi begitu ya sudah tahu ini adalah korban bencana lalu ditanya bagaimana perasaannya sedangkan kadangnya juga wawancara-wawancara sama korban ini juga jadi suatu hal yang miss saat di lapangan gitu ya padahal di buku pedoman liputan tematik yang dikeluarkan Aji juga kan disebutkan jika mewawancari korban itu jurnalis pun gak boleh memaksa kita harus mewawancari korban dengan tidak tidak ada kesedihan di mereka jadi ketika mereka sudah tenang baru bisa kita wawancarai lalu mereka tidak boleh dalam keadaan yang tertekan karena nanti akan menimbulkan rasa traumatik mereka lagi seperti itu nah kalau tadi kan juga disebutkan kalau misalkan ada 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 mungkin bisa dikatakan ruang redaksi sudah memberikan status haram begitu kepada jurnalis untuk tidak menanyakan hal tersebut tapi terkadang masih juga ada yang melakukan hal tersebut seperti itu sebenarnya apakah kepemilikan media dan ruang redaksi juga mempengaruhi keputusan pada pemberitaan kabar bencana mungkin bisa dijawab oleh Mas Ahmad Halo ya Mas gimana tadi pertanyaannya oke jadi tadi kan sudah disebutkan juga nih sama Mbak Kencana kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana perasaan korban gitu mungkin redaksi sudah mewanti-wanti juga terkait tidak boleh menanyakan hal tersebut tapi seringkali hal tersebut terulang lagi gitu masih ada jurnalis yang menanyakan hal tersebut kepada korban sebenarnya apakah memang ada seperti pengaruh dari kepemilikan media dan juga ruang redaksi ketika jurnalis akhirnya yaudah deh saya tanyakan aja kayak gitu ini pengalaman pribadi saya jadi waktu terutama waktu itu gempa Aceh dan juga kemudian gempa di Adang juga ya jadi saya kebetulan menelisih juga jadi kejadian yang tadi pertanyaan jadi waktu itu ada ada korban gempa di Padang ya lalu ayah-ayahnya menunggui anaknya yang sedang dievakuasi gitu tertimbun oleh satu bangunan di televisi waktu itu ditayangkan secara langsung mengenai bagaimana perasaan bapak misalnya kalau ternyata anaknya tidak tidak selamat dan selesai gitu dan kemudian di zoom in dan selesai ini berulang kali sebenarnya memang masih terjadi waktu itu saya sempat sempat bertanya gitu ya kenapa sih pertanyaannya seperti itu ternyata disuruh dari produsernya gitu yang meminta pada jurnalisnya untuk kemudian menanyakan hal yang seperti itu dan kemudian di zoom dan seterusnya karena dianggap bahwa itu adalah informasi apa tuh tayangan yang kemudian visualnya akan menarik kalau kemudian orang menangis dan seterusnya jadi seringkali seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa praktek jurnalistik yang menyimpang ini kan sebenarnya penyimpangan ya yang kemudian mengesploitasi korban itu seringkali tidak serta-merta hanya kesalahan dari jurnalisnya yang tidak tahu tapi seringkali memang bagian dari keliruan di ruang redaksinya sendiri yang bertendensi untuk eksploitasi jadi saya setuju bahwa visual itu sangat penting ya bagi televisi misalnya bahkan even apalagi sekarang jurnalisme online maupun seterusnya juga penting juga jurnalisme data untuk menampilkan visualnya yang menarik tetapi kadang-kadang jalan pintasnya kemudian tadi karena dia malas untuk melakukan mencari visual yang sebenarnya juga bisa menarik tapi tidak eksploitatif atau menampilkan visual yang juga sebenarnya bisa sangat dramatis tanpa harus dramatisasi korban misalnya akhirnya karena dia tidak mampu melakukan itu akhirnya jalan pintasnya tadi dan kembali lagi hukumnya tadi kalau untuk online kadang-kadang demi mengejar klik kalau untuk TV untuk mengejar rating ini yang menurut saya yang menjadi kemudian penting untuk disajarkan kalau kita mau mendorong perubahan itu memang perubahannya multi-layer yang pertama memang tentu saja jurnalisme sendiri harus dipahamkan apa itu sebenarnya jurnalisme bencana dan apa misi yang terpenting ketika kita jurnalist dalam pelikutan bencana misalnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya yang paling penting adalah misi untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya dan memberikan listen-learn pelajaran penting untuk ke depan misalnya selain itu adalah editorialnya dan termasuk juga medianya sendiri seperti yang saya bilang bahwa ini harus diubah diubah dalam level yang tadi di jurnalistnya di medianya dan perspektif medianya juga meliput bencana itu sebenarnya adalah liputan yang menurut saya itu liputan yang paling sulit termasuk liputan pandemi ini kalau kita bilang ini kan bagian dari bencana juga karena disitu kita akan berhadapan pada korban para penyintas yang dalam situasi psikis yang pasti tidak tertekan juga orang-orang yang dalam prakteknya misalnya kita seringkali kalau ngeliput bencana itu tiba-tiba mungkin narasumbernya tidak mau kita wawancara karena sudah apalagi waktu itu misalnya di Aceh banyak sekali orang yang diwawancara berulang-ulang misalnya dia sudah diwawancara wartawan diwawancara lagi akhirnya hidupnya merasa tidak berubah dan marah kepada jurnalisnya jangan lagi diwawancara dan seterusnya nah itu sangat mungkin terjadi sehingga menjadi penting jurnalis yang diperjunkan ke lapangan itu memang dalam bencana itu adalah jurnalis yang memang sudah dilatih dan memiliki pengetahuan untuk meliput bencana nah ini yang seringkali tidak terjadi di Indonesia kalau beberapa media termasuk media terutama media-media di luar negeri itu biasanya jurnalis yang boleh meliput bencana itu setelah melalui kreter tentu jadi dia sudah dibekali dengan pelatihan dibekali dengan pelatihan ini bukan hanya bagaimana dia meliput tapi juga menyelamatkan diri jadi karena dalam peliputan bencana itu seringkali sangat beresiko kita ingat misalnya tsunami Aceh 2004 itu sekitar 25 orang jurnalis maupun pekerja supporting media yang termasuk dipercetakan dan lain-lain itu meninggal dunia sama kemudian itu terulang misalnya di Jatusan Merapi 2010 itu kan jurnalis online waktu itu meninggal utusan sinabung dan beberapa kejadian bencana yang lain itu jurnalis jadi korban termasuk saat COVID saat ini 43 jurnalis meninggal nah sehingga kemudian memang menjadi penting jurnalis yang diterjunkan meliput bencana itu jurnalis yang sudah memiliki kualifikasi tertentu nah sayangnya di Indonesia seringkali kadang-kadang jurnalis yang diterjunkan ke bencana itu justru jurnalis yang relatif baru dan belum dibekali gitu yang ini kadang-kadang malah jadi ajang perpeloncoan gitu ya disuruh meliput bencana tanpa dia dibekali nah ini yang tidak boleh sebenarnya kalau kami misalnya di JPK ya di jurnalis bencana dan krisis dan juga teman-teman di Aji itu selalu mendorong bahwa ini perlu nih menyiapkan jurnalis untuk paham karena meliput bencana kalau dia sendiri tidak tahu apa yang harus diliput dan meliput bencana itu tidak mudah ya misalnya dalam pengalaman saya ketika ketika tsunami acah ya itu saya datang ke jadi saya di Aceh itu kan sebelum tsunami ya sekitar seminggu sebelum tsunami saya kemudian pergi ke Medan sebenarnya untuk untuk rotasi gitu saya kemudian kembali ke Aceh hari kedua setelah tsunami nah disitu hari kedua dimana-mana orang meninggal ya mayat di jalanan dan seterusnya ya dan gak bisa gak ada tempat tidur gak ada makanan gak ada logistik dan seterusnya ngirim juga susah dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengalami trauma gitu nah itu butuh butuh kemampuan jurnalis yang memadai untuk bisa menghadapi itu termasuk dukungan ya dukungan logistik dan lain-lain jurnalis yang ke lapangan misalnya dalam tsunami Palu kemarin ya 2018 banyak jurnalis yang baru ke sana disana sementara tidak ada logistik jadwal makanan bahkan hanya membawa baju tanpa dukungan karena dia tidak memiliki pengalaman untuk untuk itu sehingga dia sendiri yang harus harus disupport gitu loh oleh mencari dapur umum dan yang lain-lain maka menjadi sangat penting menurut saya adalah media itu masing-masing menyiapkan jurnalis yang memiliki spesialisasi di bidang liputan itu jadi tidak sembarangan dan ini sebenarnya dipraktekkan ya di beberapa media di luar dan di Indonesia sekarang beberapa media media besar ya itu sudah mulai menerapkan itu ya jadi ada jurnalis yang memang disiapkan di spesialisasi event yang seperti itu karena kan mulai dari akses mulai dari logistik termasuk tadi bagaimana berinteraksi dan berhubungan yang benar dengan penyintas atau dengan korban termasuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang empati yang tidak eksploitatif dan seterusnya itu harus di tren khusus memang terkait sama itu baik berarti memang ini jadi perhatian juga begitu tidak semua jurnalis bisa meliput berita bencana tidak semua mungkin jurnalis juga paham betul bagaimana berita bencana ini harus diliput dan ditampilkan juga disampaikan kepada masyarakat harus ada jurnalis-jurnalis yang dispesialisasi untuk meliput terjadinya bencana supaya nanti juga menyampaikan berita ke masyarakat juga sesuai dan sudah mengetahui pakem-pakemnya apa saja seperti itu sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan terakhir saya mau memberitahu dulu kepada para hadirin yang hadir di sini yang mungkin mau memberikan pertanyaan silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar nanti tiga pertanyaan terbaik akan saya pilih dan tiga penanyaan yang tadi juga akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet oke saya masuk ke pertanyaan terakhir saya mau tanya dulu ke Mbak Kencana nih sebenarnya kalau menurut Mbak Kencana apa yang harus atau cara ya cara yang harus dilakukan untuk meminimalisi terjadinya eksploitasi kabar bencana kalau menurut saya pribadi kembali lagi ke tadi yang sempat saya sampaikan bagaimana pertama wartawan ini dia tahu dulu aturannya apa yang harus dia patuhi ketika dia meliput di lokasi bencana misalnya kayak tadi karena lagi-lagi saya berangkatnya dari jurnalist TV dia tahu dulu pakem-pakem apa yang boleh visual-visual yang seperti apa yang boleh dia keluarkan karena kita ke lapangan itu pasti untuk mendapatkan gambar kemudian kita pahami dengan baik misalnya P3SPS itu tadi makanya di tempat saya dulu itu sampai baik produser baik reporternya kameramennya bahkan editornya itu harus ada mengikuti sekolah P3SPS ini yang difasilitasi oleh KPI itu untuk apa sebetulnya untuk memahami ketika nanti visual sudah dapat di lapangan kemudian editor dia mau menampilkan visualnya yang mana dan dia harus ngeblur-nya seperti apa apakah misalnya orang berdarah-darah boleh dikeluarkan atau kita harus diapain seperti tadi juga kalau bencananya misalnya kerusuhan itu kita harus menampilkan visual yang menunjukkan kerusuhan tapi yang seperti apa visualnya yang boleh keluar nah itu dulu pertama pahami aturannya yang kedua saya sepakat dengan Mas Arief dan dari sejumlah referensi yang saya baca juga bahwa jurnalis yang meliput ke lokasi bencana itu harus harus punya skill karena tidak untuk menembus lokasi untuk mendapatkan wawancara dengan narasumber itu kan kita nggak bisa asal nanya seperti kita doorstop apa namanya kasus korupsi misalnya kayak gitu ya atau apa namanya untuk mendapatkan apa namanya wawancara dengan orang-orang yang korbannya penyintasnya tadi itu seperti apa yang harus kita lakukan pertanyaan termasuk pertanyaan memberikan pertanyaan itu sebetulnya juga skill tersendiri bagi wartawan yang meliput ke lokasi bencana seperti itu jadi jangan asal ngeluarin pertanyaan yang penting kita dapat emosinya si korban visualnya korban nangis menderu-deru segala macam nggak gitu juga sebetulnya jadi pahami bagaimana aturannya kemudian bekali diri dengan skill-skill tertentu yang memang dibutuhkan untuk meliput di lokasi bencana seperti itu terakhir kita tahu bagaimana kita bisa membuat diri kita tetap aman di lokasi bencana selama kita melakukan peliputan termasuk juga menurut saya yang penting adalah bagaimana kita misalnya bisa mengantisipasi trauma atau trauma ya mungkin jadi misalnya ada jurnalis yang sudah terlalu lama meliput di lokasi bencana itu kan dia melihat korban melihat apa kerusakan-kerusakan segala macam itu bisa menimbulkan trauma tersendiri bagi jurnalisnya seperti itu jadi pengetahuan mungkin akan bagaimana mengatasi itu bisa jadi itu juga menjadi sebuah hal yang cukup penting untuk diperhatikan saya rasa itu ya dari saya Ines oke baik terima kasih Mbak Kencana mungkin Mbak Kencana setelah ini masih ada kegiatan lain mungkin ya betul sekali jadi sepertinya Ines dan teman-teman mahasiswa saya harus pamit lebih dulu ya karena jam 3 ini saya masih ada kelas lagi mengajar ya salah ya kewajibannya dosen emang seperti itu weekend pun kita harus ngajar gitu tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah terima kasih ya sudah memberikan ruang kepada saya untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa dan kalau misalnya nanti ada teman-teman mahasiswa yang masih mungkin mau berdiskusi dengan saya di luar forum ini silahkan bisa ditanyakan kontak saya kepada Yovinka ya atau Miss Ari seperti itu dan kalau misalnya ada nanti sudah bercita-cita mau jadi jurnalis gitu ya tetap semangat dan bekali diri dari sekarang saya rasa itu saja Ines terima kasih baik terima kasih banyak Mbak Kencana yang sudah memberikan banyak sekali informasi pada siang hari ini semoga lancar Mbak ngajarnya terima kasih saya pamit duluan teman-teman mahasiswa terima kasih tetap semangat dan Mas Arief salam kenal sampai jumpa mungkin di forum berikut kalau ada kesempatan nanti baik terima kasih Mbak Kencana oke masih pertanyaan yang sama nih Mas Ahmad apa cara yang harus dilakukan untuk meminimalisi terjadinya eksploitasi kabar bencana mungkin singkat saja Mas Mas Ahmad bisa dengar suara saya halo Mas Ahmad halo Mas Ahmad bisa dengar suara saya oke sepertinya ada kendala jaringan dari Mas Ahmad oke teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk yang mau bertanya silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar nanti tiga pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah berupa e-wallet dari Panditia Journalism Day 2021 Mas Ahmad apakah sudah bisa mendengar suara saya halo Mas Ahmad halo Mas Ahmad apakah sudah bisa mendengar suara saya baik sepertinya ada kendala jaringan sama Mas Ahmad kita langsung saya akan lihat terlebih dahulu sesi tanya jawab yang kita akan masuk sesi tanya jawab ya teman-teman disini sudah sudah ada yang mulai menuliskan pertanyaannya silakan yang ingin bertanya ditulis pertanyaannya di kolom komentar karena tiga penanya terbaik dengan tiga pertanyaan terbaik juga akan diberi hadiah berupa e-wallet jadi jangan siasakan kesempatan ini juga berhubung disini ada narasumber yang keren banget yang bisa memberikan banyak informasi kepada kalian khususnya kalian-kalian yang masih atau sedang dalam proses pembelajaran di jurnalistik oke sudah banyak sudah ada yang masuk ini pertanyaannya halo halo sorry halo mas ya sudah bisa didengar mas ya oke saya pindah ke device oke oke mas pertanyaan terakhir mas saya ingin bertanya mengenai apa cara yang harus dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya eksploitasi kabar bencana mas ya jadi ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya yang pertama untuk jurnalisnya sendiri dan yang berikutnya adalah industri medianya untuk jurnalisnya adalah yang paling penting adalah sebenarnya adalah meningkatkan pengetahuan dasar ya tentang apa itu bencana dan apa yang harus dilakukan dan termasuk juga pengetahuan mengenai kode etik dalam berinteraksi dengan korban dan yang lain-lain yang ini sebenarnya juga harusnya didapatkan melalui pelatihan ya jadi jurnalis itu seringkali abe dengan ini ya jadi bahwa mengimprove kemampuan mengimprove atau itu keterampilan dalam peliputan itu menjadi sangat penting gitu cukup banyak ya kalau di luar misalnya fellowship terkait peliputan bencana peliputan krisis atau peliputan traumatis itu ada beberapa di antaranya di Indonesia sebenarnya secara rutin teman-teman BNPP ya itu secara rutin juga melakukan pelatihan ya saya salah satu biasanya sebagai salah satu mentornya untuk pelatihan jurnalis bencana yang kegiliran di tiap daerah biasanya itu menjadi sangat penting ya karena tadi kadang-kadang kita melakukan kesalahan karena tidak tahu karena tadi ada kejenderungan jurnalis di Indonesia yang diperjumpan ke daerah bencana itu seringkali yang justru yang belum memiliki bekal atau pengetahuan mengenai itu nah yang berikutnya juga sangat penting ya kalau saya selalu bilang bahwa jurnalis itu juga manusia gitu penting juga dia harus menyadari dia juga memiliki kerentanan ya dan maka menjadi penting dalam meliput bencana itu dukungan mulai dari APD atau alat penindungan diri logistik bahkan asuransi ya dan ini tanggung jawab media itu menjadi penting di situ gitu lalu juga medianya sendiri juga harus memiliki rencana tanggap darurat ya atau contingency plan gitu jadi apa yang harus dilakukan ketika jurnalistnya di lapangan harus disadari bahwa meliput bencana itu peliputan yang sangat beresiko ya termasuk bencana pandemi saat ini ini kan beresiko sekali ada empat puluhan tiga jurnalis yang meninggal selama pandemi ini lalu yang kedua adalah pemilihan orang yang sesuai spesialisasi tadi jadi orang yang diterjunkan ya untuk meliput tsunami meliput gempa bumi meliput gunung api misalnya ya orang yang memang memiliki skill mengenai itu dan kadang-kadang juga ini ya kemampuan fisik yang memadai karena meliput bencana terutama di Indonesia ya beberapa daerah yang sangat remote ya misalnya waktu itu tsunami di Mentawai ya kepulauan Mentawai itu kan untuk akses ke sana aja susah gitu dan tadi bekal mengenai APD bekal mengenai dia jurnalis yang memiliki skill untuk survival dan yang lain itu juga penting lalu ada monitoring monitoring dari yang serius ya dari industri medianya terkait keamanan etiknya dan seterusnya dan satu hal sebenarnya yang juga sangat penting adalah rotasi jadi jurnalis yang di lapangan itu seringkali mereka terpatar juga dengan trauma dengan kesedihan jadi kalau bayangkan aja kalau waktu tsunami aja waktu itu kita tiap hari jalan melihat sejemikian banyak kematian sejemikian banyak mayat ketemu dengan orang yang setiap hari selalu menangis atau dan seterusnya itu jurnalisnya juga bisa mengalami ini ya trauma atau bahkan dia terpatar tapi tanpa menyadarinya sehingga akhirnya kadang-kadang dia sendiri kebas dan akhirnya produk jurnalismenya juga bisa bermasalah misalnya dia kehilangan empati dan seterusnya maka menjadi penting adalah rotasi jadi kalau misalnya kalau seperti di Kompas itu biasanya setelah dua minggu misalnya di daerah yang sangat berat medannya seperti atau bencana berat itu biasanya harus diganti dengan jurnalis yang lain yang lebih fresh yang lebih segar dan setelah dia pulang itu menjadi penting adanya trauma healing atau pemulihan mental jadi ada psikolog atau ini yang mendampingi untuk kemudian dia memulihkan kembali mentalnya dan kemudian kalau sudah siap bisa kembali lagi dan seterusnya jadi ini memang butuh persiapan jadi peliputan bencana itu salah satu peliputan yang paling sulit sebenarnya dalam praktek jurnalistik karena kita tadi menghadapi medan yang tidak mudah menghadapi orang-orang yang juga tidak mudah karena mereka sedang mengalami kesesahan dan ini perlu persiapan yang baik dalam peliputannya itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan baik terima kasih mas kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja mas disini sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan pertama mungkin dari pertanyaan dari Regina Claudia disini Regina bertanya permisi kak saya izin bertanya sebagai anak SMA peran apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengimprove diri menjadi jurnalis yang hebat harus dimulai dari mana dan mengapa harus dimulai dari tahap tersebut mungkin disini spesifikasinya juga lebih ke ke jurnalis secara umum mungkin ya mas silahkan mas mungkin bisa di tanggapi bisa dijawab pertanyaannya baik jadi jurnalis itu pada prinsipnya adalah menyampaikan pesan ya menyampaikan pesan kepada publik dengan pesan yang dalam tanda petik pesan yang yang informatif yang yang kalau dalam konteks bencana adalah berarti memberikan literasi kepada publik sehingga publik itu memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana itu menjadi lebih baik misalnya dengan pengetahuan yang disampaikan itu akhirnya publik memiliki pengetahuan untuk bisa menghindari dari bencana dan seterusnya nah apa yang bisa dilakukan gitu untuk persiapan ya mau tidak mau kita harus belajar jadi jurnalis itu sebenarnya kayak saya sendiri saya sendiri sebenarnya backgroundnya saya belajar arsitektur sebenarnya bukan belajar jurnalistik lalu kemudian habis itu belajar sosiologi dan seterusnya tetapi yang paling penting adalah bagi jurnalis itu adalah knowledge-nya dulu baru kemudian skill ya jadi skill itu bisa dilatih misalnya kalau mau menjadi jurnalis tulis ya berarti dia harus belajar menulis dan untuk belajar menulis itu syarat yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca bacalah sebanyak mungkin jadi kalau misalnya mau menjadi misalnya jurnalis di kompas ya ya baca kompas untuk tahu bagaimana stylenya atau gaya jurnalis di kompas itu menulis misalnya atau kalau mau jadi jurnalis TV ya belajar tadi mengambil visual dengan baik dengan benar dan seterusnya jadi belajarnya dari situ jadi tapi yang paling penting adalah dasar knowledge-nya pengetahuan misalnya jadi kalau untuk skill-nya bisa dilatih dengan pelatihan dan yang lain-lain jadi tapi kalau sekarang masih SMA kalau menurut saya banyak membaca jadi banyak membaca banyak 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 belajar aja oke itu tadi ya Regina jawaban dari Mas Ahmad disuruh banyak baca dan belajar karena masih SMA terus lapih dengan belajar dan juga membaca baik kita masuk ke pertanyaan kedua itu dari Jenri halo kak saya Jenri dari Universitas Udayana bagaimana tanggapan kakak tentang berita yang sering menampilkan thumbnail tidak sesuai berita dan isinya juga tidak sesuai dan terkadang menampilkan visual yang secara berlebihan bagaimana Mas jadi seperti yang saya bilang tadi itu adalah kecenderungan tadi media yang klik baik tadi ya jadi atau istilahnya penghambal klik jadi dia hanya pengen menarik audien untuk mengklik sebanyak-banyaknya dengan judul yang bombastis atau dengan thumbnail yang tidak sesuai dengan isinya dan atau bahkan dengan visual yang kadang-kadang tidak nyambung dengan beritanya ini adalah saya bilang praktek salah tetapi kemudian banyak dipraktekkan karena apa tadi karena sekarang ada tendensi bahwa klik itu adalah segala-galanya jadi nah ini yang harus kita lawan saya selalu bilang bahwa jurnalis itu juga memiliki tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab sosial tanggung jawab kepada publik untuk memberikan informasi yang benar dan seterusnya karena memutusnya memang tidak mudah karena ini juga tadi terkait industri medianya sendiri industri medianya harus juga menyadari bahwa jalan untuk mencari dalam tanda petik untuk mencari mencari klik itu tidak semata-mata dengan menyesatkan dengan klik tadi dengan klik yang tidak benar tadi tetapi apalagi belakangan kalau saya bilang bahwa sekarang sebenarnya tren jurnalisme berkedalaman atau jurnalisme berkualitas itu juga sudah mulai menarik orang sudah mulai jenuh juga dengan berita-berita online yang hanya mengandalkan klik tetapi minim informasi sekarang beberapa media bahkan sudah mempraktekkan jurnalisme berlangganan atau jurnalisme subscribe dan biasanya misalnya di Kompas kalau Kompas ID Kompas ID itu kan harus subscribe agar orang mau bersubscribe kan sebenarnya atau berlangganan itu kan sebenarnya dituntut harus menampilkan jurnalisme yang berkualitas atau yang berbeda dengan yang tanpa bersubscribe atau berbayar dan itu adalah lawan untuk menghadapi itu ya jurnalisme yang berkedalaman jurnalisme yang lebih baik dan terus seperti itu sih memang tidak mudah tetapi ini praktek yang harus diini dan ini juga peran publik juga penting juga jadi masyarakat juga kalau misalnya masyarakatnya terliterasi dengan baik dengan tidak mau tergoda untuk mengklik berita-berita yang sensasional itu lama-lama medianya tadi yang selama ini mengandalkan klik pasti akan meninggalkan praktek itu juga jadi literasi publik atau publik yang terliterasi dengan baik itu juga bisa membantu untuk mengubah hal ini juga baik itu tadi jendri jawaban dari mas Ahmad semoga terjawab ya pertanyaannya kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga disini ada dari Elisa sangat menarik dengan yang disampaikan mas Arief mengenai sometime dari redaksi sendiri yang meminta jurnalis untuk melakukan penyimpangan job desk atau aturan dari jurnalis itu sendiri seperti memberi pertanyaan yang mengundang emosi mengundang emosi dari korban hanya demi menarik perhatian publik terhadap media tersebut pertanyaannya apakah tidak ada sanksi bagi jurnalis dan tim redaksi tersebut jikapun ada apakah sanksi tersebut tidak cukup untuk membuat efek jerah bagi jurnalis dan tim yang tadi juga mungkin mau tidak mau begitu menanyakan pertanyaan yang mengundang emosi dari korban bencana itu sendiri kalau dari sisi aturannya sebenarnya ada jadi kalau untuk televisi itu misalnya kan ada KPI harusnya ya komisi penyiaran penyiaran Indonesia yang dalam kasus berita bencana misalnya kalau ingat misalnya waktu itu letusan merapi tahun 2010 ada salah satu televisi yang menayangkan wawancara dari salah satu paranormal yang kemudian menyampaikan bahwa Jogja akan hancur karena akan letusan yang sangat besar dan membuat kepanikan masyarakat waktu itu sehingga ada masyarakat di daerah pengusian yang buru-buru untuk pergi minta dievakuasi dan akhirnya ada kesalahan ada yang meninggal dan itu kemudian waktu itu ada sanksi jadi kemudian program itu dihentikan sementara oleh KPI dan seterusnya nah ini yang memang sebenarnya harusnya menurut saya perlu lebih lebih lagi jadi artinya penyiaran atau frekuensi ini kan sebenarnya frekuensi publik sehingga memang disitu harus ada hal-hal yang yang diatur juga selama ini memang sayangnya kalau saya lihat ketegasan KPI untuk menjadi penjaga etik itu mungkin masih ada yang harus diinikan kayak kemarin terakhir yang kontroversi mengenai satu artis yang baru keluar dari penjara yang kemudian sempat rame-rame di netizen dan seterusnya sementara masih dipila oleh KPI nah ini juga harusnya menjadi auto-kritik bahwa KPI itu sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol berhadap itu itu kalau media televisi di media cetak sebenarnya juga ada ada namanya Dewan Pers dan seterusnya yang itu kalau publik berkeberatan misalnya dengan informasi yang disampaikan oleh media sebenarnya publik bisa mengadu sebenarnya bisa melaporkan ke Dewan Pers dan itu kemudian sebenarnya bisa ada saksi juga fungsi-fungsi ini yang menurut saya harus perlu ditegakkan juga selain tadi publik sendiri jadi kalau saya salah satu hukuman yang paling efektif itu hukuman dari pabrik sebenarnya terhadap media jadi kalau mungkin masyarakat juga harus bersikap ketika ada tayangan-tayangan atau ada yang tidak menarik masyarakat berharga untuk melakukan misalnya kalau ini ya jangan lagi jangan lagi mau termakan misalnya berita-berita yang berdasarkan klipait atau berita-berita yang eksploitatis tadi dengan protes atau mungkin melayangkan ini ya untuk melaporkan ke Dewan Pers jadi publik menjadi juga bisa aktif untuk melakukan kontrol terhadap terhadap itu saya ingat ketika pengalaman waktu itu di Jepang saya bertanya sama teman-teman jurnalis di sana kenapa sih media di Jepang kok tidak ada yang menampilkan gambar mayat atau bahkan orang yang menangis di eksploitasi di media itu kenapa tidak ada apakah karena aturan atau tidak jadi ada yang menarik bahwa kalau sampai itu saya dapat jawaban dari salah satu teman saya yang jadi jurnalis di sana dia bilang seperti ini ini bukan kalau sampai ada media di Jepang yang menampilkan gambar mayat di dalam saat bencana itu akan dihukum besar-besaran oleh masyarakatnya itu pasti akan di boycott atau akan di demol akan dihukum secara sosial oleh publiknya itu mungkin salah satu bentuk ini ya bahwa publik itu juga memiliki power untuk memperbaiki itu juga karena kalau hanya berharap medianya melakukan otokritik mungkin sebagian media mau melakukan itu tapi dalam praktiknya banyak juga yang enggak karena tadi bahwa dominasi rating dominasi klik itu kadang-kadang mengalahkan tadi norma-norma yang sebenarnya sudah ada itu mungkin tadi saya makasih baik terima kasih banyak Mas Ahmad terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaannya semoga semua pertanyaan juga bisa terjawab dan mohon maaf juga nih buat yang pertanyaannya belum terpilih juga belum bisa dibacakan dan dijawab sama Mas Ahmad semoga nanti di lain kesempatan bisa langsung ditanyakan mungkin sama Mas Ahmad kalau mungkin ketemu di lain kesempatan begitu ya oh iya untuk yang tadi sudah bertanya jangan lupa untuk memberikan username IG kalian di kolom komentar karena nanti akan dihubungi langsung oleh pihak panitia langsung di drop aja di kolom komentar ya untuk tadi tiga penanya yang pertanyaannya sudah aku bacakan tadi oke aku saya akan simpulkan sedikit mengenai hasil pembahasan hasil talk show pada siang hari ini dimana tadi bencana itu bukan sekedar event atau bukan acara tunggal gitu tapi ada juga diikuti dengan pra bencana untuk memberikan mitigasi mitigasi supaya dampak dari suatu kejadian itu tidak bisa dikendalikan ketika kejadian yang sama atau yang serupa ini terjadi lagi gitu kan dan tadi juga disampaikan mengenai tantangan-tantangan tadi sudah ada diberikan contoh tantangan-tantangan apa saja sih yang dialami oleh para jurnalis ketika meliput bencana seperti tadi contohnya di daerah pelosok yang aksesnya terbatas tentu akan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke daerah yang akan diliput yang terjadi bencana tadi lalu juga bencana alam itu sendiri yang menyulitkan para jurnalis ini untuk mengambil gambar atau juga untuk melakukan liputan berita begitu sampai juga mungkin mencari korban mana nih yang mau diwawancara yang mau memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jurnalis ini begitu kan dan tadi juga dikritisi sedikit mengenai pertanyaan yang seringkali mungkin disampaikan sama jurnalis mengenai perasaan para korban yang sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan sepele atau kejadian sepele yang sering terjadi tapi ini bukan hal yang harus dinormalisasi atau yaudah wajar ini bukan sesuatu yang wajar karena memang ini sudah menjadi haram begitu tadi kalau kata Mbak Kencana untuk ditanyakan kepada korban meskipun memang dari luar dari pihak luar seperti pemilik media ataupun ruang redaksi ini yang akhirnya mempengaruhi jurnalis untuk ya sudah ditanyakan pertanyaan seperti itu yang jelas ya sudah tahu memang korban bencana apa sih yang akan mereka rasakan selain sedih begitu kan nanti juga kalau kita tanya pertanyaan bagaimana perasaannya seperti itu itu akan menguak kembali rasa traumatik mereka emosi mereka yang harusnya sudah bisa diredam tapi ketika kita tanyakan itu lagi jadi naik lagi seperti itu dan semoga saya berharap semoga talk show pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya bisa memberikan banyak insight kepada kita semua dan saya juga ingin berterima berterima kasih sekali lagi kepada Mas Ahmad Arief semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu lagi Mas untuk mungkin lebih dalam mengenai jurnalisme jurnalistik dan lain sebagainya terima kasih Mas sudah memberikan banyak informasi pada siang hari ini sama-sama ya mohon maaf tadi sinyal saya agak kurang stabil karena saya masih dalam persialan baik terima kasih Mas oke sesi talk show hari ini sudah saya cukupi terlebih dahulu saya akan kembalikan acara selanjutnya ke MC silahkan MC oke terima kasih Kak Ines seru banget ya Kak Ines sesi talk show tadi nah kita kan tadi udah ya dengerin materi-materi dari dua narasumber yaitu Mas Ahmad Arief dan juga Ibu Kencana Aris Kiani oke untuk rangkaian acara selanjutnya itu ada pengumuman lomba seperti yang teman-teman tahu sebelum event journalism day itu terdapat beberapa peribuan-peribuan nah salah satunya itu ada lomba lombanya yaitu terdiri lomba real lomba podcast dan juga lomba iklan masyarakat nah teman-teman jangan khawatir karena tiga lomba tersebut telah dijuri oleh tiga juri yang memang kredibel di bidangnya tersebut oke kira-kira teman-teman mau lomba apa dulu nih yang mau aku kasih tahu boleh langsung komentar boleh langsung chat aja ya tulis di chat kira-kira lomba apa dulu nih yang mau aku spill podcast reels oke podcast podcast reels reels oke karena kebanyakan aku baca banyak yang mau reels dulu oke deh aku sebutin yang pemenang juara lomba instagram video reels dulu ya untuk juara satu lomba reels itu meraih skor 88 kira-kira siapa ya juara satunya juara satunya jatuh kepada selamat kepada Fadil Mujahid yang telah menjadi juara satu video lomba reels selamat ya nah untuk juara kedua dari video dari lomba maaf dari lomba video reels itu jatuh kepada selamat kepada Muhammad Amin Akbar yang meraih skor 86 selamat ya untuk Muhammad Amin Akbar oke oke untuk lomba selanjutnya aku bakal pengumumin lomba podcast nah untuk lomba untuk lomba podcast juara satunya jatuh kepada selamat kepada Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah nah untuk juara keduanya itu jatuh kepada selamat kepada Presna Sari Suci Andini yang menjadi juara kedua lomba video lomba podcast Oke terakhir aku bakal terakhir aku bakal umumin pemenang lomba dari iklan layanan masyarakat untuk juara satu lomba iklan layanan masyarakat itu meraih skor 80 kira-kira siapa yang jadi juara satu lomba iklan layanan masyarakat untuk juara satunya itu jatuh kepada selamat kepada brilian gol jidan yang meraih skor 80 untuk lomba iklan layanan masyarakat selamat ya oke terakhir untuk juara kedua lomba iklan layanan masyarakat itu jatuh kepada oh dia meraih untuk juara keduanya juga dia meraih skor yang sama seperti juara satu yaitu meraih skor 80 nah untuk juara kedua ini jatuh kapadas selamat kepada hardiman yang telah meraih juara dua untuk lomba iklan layanan masyarakat selamat ya hardiman oke kan tadi aku udah ngasih tau nih udah aku spill siapa aja sini yang menjadi pemenang lomba untuk kepada para pemenang diharap untuk segera menghubungi akun instagram journalism day segera ya nah selanjutnya itu kan tadi kita udah dengerin pemateri 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 kita nih di sesi talk show nah biar gak ngantuk biar semangat lagi ayo kita dengerin guest star yang kedua yaitu dari ex-member JKT48 kira-kira siapa ya ex-member JKT48 nya ini langsung aja kita sambut Nadila Wontari silahkan halo universitas bakri perkenalkan aku Nadila Wontari aku adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu yang mungkin kalian itu pernah melihat aku bersama gadis-gadis remaja lainnya ya jadi aku itu mantan lulusan lulusan dari idol group JKT48 dan kemarin bulan Februari 2021 baru aja lulus dari sana dan akhirnya memutuskan untuk bersolok karir jadi aku juga mau berterima kasih nih ya untuk pastinya media club universitas bakri dan congrats buat acaranya yang keren ini journalism day 2021 dan aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat semua sponsor yang mendukung acara ini mulai dari BBO terus juga ada cicil.id dan pastinya Ines Cosmetics nah langsung aja nih ya aku pengen ngebawain sebuah lagu yang aku ciptakan ini merupakan single kedua aku yang baru rilis di bulan Juli kemarin jadi ini tuh lagunya menceritakan tentang kehidupan yang mungkin aku dan kalian semua mengalami gitu ya jadi kan kita hidup tuh gak cuman seneng doang ada sedihnya ada kecewanya ada putus asanya atau mungkin pernah merasakan kok hidup tuh gak adil ya sama aku kok gini banget sih jadi perasaan-perasaan itu pengalaman-pengalaman itu waktu tuh aku tulis jadi emang ini tuh lagunya cerita nyata dari kehidupanku yang aku kemas yang aku kemas menjadi sebuah lagu ditulis 3 tahun lalu tentang kegelisahan dan kegendahan yang pernah aku rasakan dulu dan disini juga aku pengen nyampain ya sesuai dengan lirik refnya mungkin nanti kalian dengerin kalau misalnya walaupun kita sedih walaupun kita galau walaupun kita ngerasa hidup kadang gak adil sama kita pada akhirnya setiap pagi matahari itu selalu muncul gitu jadi maupun kamu sedih maupun kamu seneng bumi itu bahkan seperti itu aja jadi kalau sedih ya gak apa-apa kalau kecewa ya gak apa-apa take your time tapi jangan terlalu lama jangan terlalu larut dari kesedihan-kesedihan itu karena ya gitu bumi akan terus berputar dan hidup akan terus berjalan dan kita gak boleh kalah sama keadaan dan lucunya lagi nih ya aku tuh mendapatkan inspirasi refnya itu dari sebuah podcast yang dibikin sama fans aku jadi kan aku bilang ya tadi ya kalau misalnya lagu ini udah ditulis dari 3 tahun yang lalu tapi baru selesai sebenarnya tahun lalu karena kebetulan pas aku udah mau lulus dari Jaketiportia tuh fans aku fanbase aku namanya Nadila Fatik Nadila Fatik itu membuat sebuah podcast yang diputarin di Spotify dan judulnya adalah Hadiah dari Matahari jadi kalau misalnya nanti kalian dengerin lagunya ya nanti refnya tuh bakal ada gini kau hadiah dari matahari nah itu memang terinspirasi dari judul podcast yang dibikin sama fans aku jadi disana mereka tuh ngungkapin berbagai alasan kenapa mereka mendukung seorang Nadila dan kenapa mereka itu merasakan kalau saya adalah alasan eh hadiah dari matahari gitu tapi setelah mendengar podcast itu aku jadi sadar kalau buat aku orang-orang yang mendukung aku juga hadiah dari matahari jadi aku pengen nyampaikan kalian semua kalau misalnya lagi sedih lagi galau gak apa-apa tapi jangan terlalu fokus sama kesedihan dan kegalauan itu karena kita kalau misalnya lagi sedih dan galau terlalu fokus dan ngelupain hal-hal kecil yang baik di sekitar kita gitu jadi jangan ngelupain anugerah-anugerah kecil yang Tuhan berikan kita setiap harinya don't lose hope and this is for you suak oke teks suar live teks suar live teks dua mulai one two three four berjalan di dalam dunia selesai yang semakin kerah kesempatan yang nyatanya hanya mana dan realita mengukur cita-cita terlalu fokus terlalu fokus selesai yang terlalu fokus dan terus melari sedikitnya tersisa dariku dan datangnya kekuatan menjadi harapan terbit setelah gelapnya berat berat terus kehidupan terlihat serupa Benar pun percuma jika tidak salah Terlebih bagiku yang tidak bertahak Nah hadirah hari matahari Kumpul wakil Dan terus terlari Aramah lintang misteri semesta Namun kamu buatku mengerti Sama dia dari matahari Membuatku akan terus berlari Sedikit yang tersisa dariku Dan datangnya kekuatan Menjadi harapanku Terbesar telah-pelah piyama Terima kasih telah menonton! 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 on, kameranya boleh diaktifkan dulu ya boleh diaktifkan dulu kameranya aku hitung ya satu, dua, tiga slide kedua satu, dua, tiga oke lanjut slide ketiga satu, dua, tiga slide keempat oke, satu, dua, tiga oke, slide kelima satu, dua, tiga oke, slide terakhir satu, dua oke, tadi sesi dokumentasi sudah berarti kita sudah ada di penghujung acara nih terima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang terkait yang telah menyukseskan acara Journalism Day 2021 sampai jumpa di Journalism Day 2022 saya Salman Urjana, pamit undur diri selamat sore dan sampai jumpa dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax dengan kemajuan teknologi saat ini berbagai kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara efektif dan efisien aplikasi smartphone menjadi hal yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari kamu BBO hadir untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhannya ada apa saja dalam BBO? BBO Events cocok untuk kamu yang gak mau ketinggalan tentang event terbaru BBO Jobs cocok untuk kamu yang mencari pekerjaan kalau kamu yang suka belanja dan cari makan, semuanya ada di toko BBO dan BBO to go semua ini bisa kamu bayar menggunakan BBO Pay termasuk tagian pulsa internet, listrik, dan lainnya semuanya ada di BBO donkot sekarang halo semuanya selamat sore selamat sore juga untuk Miss Ari dan teman-teman manikia selamat menikmati